Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua Cara membuat sebuah mata bor dari barang bekas Yaitu besi trali bekas roda sepeda motor yang seperti ini teman-teman Yang teman-teman bisa gunakan untuk melubangi sebuah benda kerja Dan yang pasti ini sangat efektif sekali karena tidak membutuhkan banyak biaya Penasaran cara pembuatannya simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu Tombol like dan subscribe dan tekan tanda lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Oke baiklah teman-teman semuanya Sebelum kita memulai untuk membuatnya Terlebih dahulu disini saya akan mengukur untuk diameter dari besi tralinya Menggunakan sigmat yang seperti ini Nah disini saya akan coba ukur Untuk ukurannya disini terbaca 3,4 mm Untuk di setiap merek atau setiap jenis trali memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda Jadi ini tidak perlu dijadikan patokan ya teman-teman Ini hanya sekitar contoh saja Nah untuk panjangnya disini akan saya ukur juga Disini saya lepas dulu untuk kepala bautnya Ya disini kita ambil untuk panjangnya Sekitar 7 cm atau 70 mm Nah di bagian sini Nah supaya lebih jelas saya akan beri tanda Saya akan beri tanda menggunakan spidol Oke seperti ini sudah cukup Setelah itu sekarang tinggal kita potong Nah untuk memotongnya disini saya menggunakan mesin gerinda yang kecil seperti ini Supaya lebih mudah dalam membentuknya Terima kasih telah menonton Oke ini sudah terpotong Untuk mesin gerindanya disini saya buat sendiri dari dinamo RS385 Kalau teman-teman mau buat silahkan teman-teman buat Sudah saya bagikan tutorialnya di beberapa video yang lalu Nah sekarang tinggal kita kasih patah seperti ini Nah ini sudah patah Kalau sudah seperti ini sekarang tinggal kita buatkan pola Untuk polanya sama seperti yang lalu Kita gambar melingkar berbentuk spiral Disini saya akan contohkan Saya akan contohkan menggambarnya menggunakan spidol berwarna hitam Kita mulai menggambar dari bagian ujungnya Nah bagian paling atas Nah seperti ini Nah ini sudah selesai sekarang kita mulai lagi di bagian sebelahnya Kita menggambarnya membentuk pola melingkar secara bersebelahan Nah kita buat seperti ini Usahakan jaraknya bisa sama ya teman-teman Untuk bagian atas dan bawahnya Nah ini sudah hampir selesai Kalau sudah selesai kira-kira jadinya seperti ini untuk polanya Setelah itu kita lanjut untuk membentuknya Menggunakan mesin gerindam ini yang kita gunakan tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman semua Untuk kolirnya ini sudah selesai saya buat Dan hasilnya menjadi seperti ini untuk kolirnya Teman-teman bisa lihat Ini lumayan rapi ya teman-teman Nah sekarang kita lanjut untuk melancipkan bagian ujungnya Supaya mudah untuk digunakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ini sudah selesai saya lanjutkan bagian ujungnya Seharusnya ini bisa digunakan untuk melubangi benda-benda kerja Penasaran benda-benda apa saja yang bisa dilubangi dengan mata bor yang kita buat ini Nah sekarang mari kita uji coba Oke baiklah teman-teman semuanya Mata bor yang kita buat dari besi trali sepeda motor sudah selesai Dan hasilnya menjadi seperti ini teman-teman Iya ini adalah mata bor yang kita buat sendiri dari barang-barang bekas Nah dengan cara ini teman-teman tidak perlu pusing lagi Memikirkan ketika teman-teman tidak memiliki mata bor Karena dengan cara ini teman-teman sudah bisa membuatnya Walaupun hanya dari barang-barang bekas Namun pertanyaannya apakah mata bor yang kita buat ini Tetap bisa digunakan dengan layak Tetap bisa digunakan untuk melubangi sebuah benda-benda kerja Nah supaya tidak pelasaran Sekarang mari langsung kita uji coba Melubangi sebuah benda kerja Menggunakan mesin bor yang kecil seperti ini Disini saya menggunakan mesin bor yang kecil seperti ini Ini adalah mesin bor yang saya buat sendiri dari barang-barang bekas Kalau teman-teman mau buat silahkan teman-teman buat Sudah pernah saya bagikan tutorialnya di beberapa video di beberapa bulan yang lalu Nah disini sedang saya charge Nah ini ada selektornya Ketika teman-teman mau memutar balik arah putarannya Oke sekarang kita pasang untuk mencaburnya Oke ini mantap Setelah itu kita akan mencoba untuk melubangi satu buah plat aluminium Ini adalah plat aluminium yang di dalamnya terdapat isi plastik Yang biasa digunakan di gedung-gedung atau di pertamina Oke sekarang mari langsung kita uji coba Iya langsung tembus ya teman-teman Sangat mudah sekali untuk melubanginya menggunakan mata bor yang kita buat ini Nah selanjutnya kita akan uji coba di satu buah papan triplek Apakah mampu ditembus Dengan menggunakan bor mini yang seperti ini Oke sekarang kita uji coba di sebelah sini Ya ini tembus ya teman-teman Ini bisa terlihat Ya tetap bisa tembus meskipun durasinya agak lambat Karena disini saya menggunakan bor mini yang kecil seperti ini Jadi RPMnya tidak terlalu kencang Nah selanjutnya kita akan lubangi plat aluminium ini Menggunakan bor mini dan mata bor yang kita buat tadi Apakah mampu Sekarang mari kita langsung uji coba Dan kita lihat hasilnya bersama-sama Iya ternyata mampu ya teman-teman Untuk melubangi sebuah plat aluminium Meskipun ini kita buat dari barang-barang bekas besi trali roda sepeda motor Namun ini bisa berfungsi dengan baik Dan ini tidak pernah kita sepuh ya teman-teman Nah semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax